sebentar lagi masuk bulan suci ramadhan apa-apa yang perlu dipersiapkan ustaz satu sebelum masuk bulan suci ramadhan itu persiapan dirinya apa ustaz silul arham ini baru-baru selesai pilkada kan pilpres maka kau cari musuhmu yang gara-gara beda calon presiden memaki di whatsapp gak pernah teguran selesai ini nanti pengajian kau datang sebab apa kalian sah puasa tahajud tiap malam taraweh tiap malam tapi kalau ada musuhnya maka tidak dicatat amal-amal ramadannya sebelum dia berbaikan dengan musuh-musuhnya berikutnya masuk ramadhan adik-adik sekalian maka selama ramadhan usahakan jangan pernah lepas taraweh adik-adik saya tanya kalau duha hari ini boleh gak? duha besok pagi boleh gak duha? lusa boleh gak duha? sebentar malam boleh taraweh? besok boleh taraweh? tidak taraweh hanya kapan waktunya? ramadhan maka selama ramadhan kau taraweh jangan pernah lepas mau 8 rakat mau 20 rakat terserah yang penting jangan pernah lepaskan taraweh yang berikutnya di bulan suci ramadhan ini banyaklah engkau berdoa masuk ramadhan banyak-banyak berdoa jangan anggap enteng itu doa adik-adik sekalian doa itu tidak harus bahasa Arab ya doa itu boleh kau berdoa begini ya Allah engkau sudah tahu apa yang ku mau maka kabulkanlah ya Allah boleh berdoa begitu ya Allah kau sudah tahu apa yang ku mau berikanlah ya Allah sudah boleh tidak harus bahasa Arab daripada bahasa Arab tidak tahu artinya setengah mati berdoa dalam malaikat kata apa maksudnya ini anak muda lain di bibir lain di hati ya adik-adik sekalian nah di bulan suci ramadhan 10 malam terakhir usahakan nak itikab tahu itikab? tahu itikab? etikab lah deh 10 malam terakhir ya karena pada malam Ramadan itu ada malam yang lebih mulia daripada seribu bulan malam apa namanya? Laylatul Qadar Laylatul Qadar ini lebih mulia dari seribu bulan seribu bulan itu 83 tahun coba 83 tahun maka kata Nabi siapa yang melakukan kebaikan pada malam Laylatul Qadar itu maka seperti dia melakukan kebaikan 83 tahun berturut-turut sudah ada yang pernah disini sholat tahajud 83 tahun tidak pernah berhenti-berhenti sholat subuh saja panjang kau ngomel harta belum tentu dapat ilmu tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta adik-adik nanti ketika punya ilmu punya keterampilan dilempar kemana saja kerja bisa dapat duit kenapa? karena ada ilmunya ya maka adik-adik belajar adik-adik ayat pertama turun perintah soal apa? ada yang tahu? belajar ikhra baca bukan perintah soal puasa bukan perintah soal haji tapi apa? ikhra baca bismi rabbikan ladhi halak dengan nama Tuhan yang ketiga kelebihan harta dibanding ilmu kelebihan ilmu dibanding harta kata Ali bin Abi Talib harta kebelanjakan berkurang sementara ilmu kasih orang bertambah punya duit 1 juta kasih temanmu 500 ribu maka nilainya tinggalnya 500 ribu tapi ilmu kau belanja kau kau kasih orang bukan berkurang tapi semakin bertambah pentingnya ilmu pengetahuan ini sehingga Allah dalam Al-Quran menjelaskan yarfailahu al-lazina amanu minkum wal-lazina utul ilma derajat dicaya Allah mengangkat beberapa derajat diantara kalian orang yang beriman dan berilmu pengetahuan maka dia-dia belajar saya susah saya susah Ustaz kuliah kenapa susah Dek orang tua saya miskin Ustaz orang tua memiskin tapi Tuhan mukaya saya kalau lihat orang tua saya Dek tidak mungkin saya sekolah tinggi-tinggi bapak saya hanya petani penggarap tapi bapak saya selalu memberikan semangat kata bapak saya orang tua memiskin bapak memiskin tapi Tuhan mukaya kalau sekolah ada saja itu rezekimu nanti jangan pernah berhenti sekolah belajar ada Dek yang berikutnya kalau kalian lagi mau sukses yang berikutnya silul arham sabdunkan persaudaraan jangan bermusuh-musuhan ibu Kadis tadi sudah nyelatakan yang lalu-lalu selesai jangan lagi berpecah belak kata Rasulullah innamal mu'minuna ikhwa umat Islam itu seperti badan ini umat Islam ini bersaudara seperti badan ini coba lihat badan kita Dek tangan kanan gatel tanpa disuruh kiri yang garu tangan kiri yang gatel tanpa diundang kanan yang garu gatel dua-duanya kerjasama iya tuh kalian jalan malam-malam tiba-tiba tahan tuh kakinya kaki tahan tuh langsung mulut bertuk sakitnya mata mencari mana yang luka menit-menit tangan mencari obat padahal kaki yang bermasalah semua anggota tubuh ikut merasakan tidak ada orang tahan tuh kakinya silahkan kau jalan siapa suruh kau pergi jalan ah merasa kau tuh negah tuh mestinya pemuda di Batam satu sakit yang lain ikut merasakan ya maka bersaudara berpegang tenggulah engkau kepada tali persaudaran agama Allah dan janganlah engkau bercerai berai yang berikutnya agar kita bisa sukses berikutnya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua cuma anak-anak sekarang oh santun betul kalau sama cowoknya sama bapaknya kurang ajar coba lihat cewek sekarang kalau bapaknya nasihati ah itu kan dulu pak kita sekarang jamannya sudah beda beda dong itu 10 tahun yang lalu sekarang beda sekali cowoknya nasihati iya kak terserah aja kalau baik menurut abang menurut kakak baik saya ikut aja sih tidak ada masalah kak uh beleng-beleng mau lihat anak-anak durhaka wih cewek mau lihat anak-anak durhaka mau mau coba lihat WNPFMU HP siapa foto disitu fotonya bapakmu ada mahasiswa saya saya lagi menganggap sujian wih tiba-tiba foto disamping sudut kanan HP wih cakep putih bersih rapi saya boleh gak agak betul cowokmu dek disini bukan cowok ku itu ustad siapa ini Limingho siapa ini Limingho artis ustad ustad ndak gaul oh dia kenal kau ini dek ndak ustad pernah kau di miskol ndak pernah kau di whatsapp ndak pernah ustad itu aku kau simpan nah tanya bapakmu disitu kau simpan dia kasih sekolah kamu gak gitu baru lah dia cari fotonya bapaknya tak apa ustad adik-adik demi Allah tidak ada keberkaan hidup yang kau dapat ketika kau durhaka sama orang tua banyak sekali kisah-kisah kehidupan orang yang sensara gara-gara durhaka sama orang tuanya sekarang bagaimana cara berbuat baik sama orang tua satu jangan lakukan kalau dia tidak diri dari orang tua jangan pernah keluar rumah tanpa izin orang tua setiap pemukuler izin sama orang tuamu pak saya mau pergi sekolah mak saya mau pergi kursus kalaupun kamu dari sekolah mau lanjut kursus telpon orang tuamu pak ini saya sudah selesai jam satu tapi siang ini sore ini ada lanjut kursus sampaikan ke orang tuamu jangan pernah lakukan apapun tanpa izin orang tuamu yang kedua setiap pemukuler rumah cium tangan orang tua berikutnya adik-adik sekalian wajib menjawab panggilan orang tua imma yabuduganna inda kalkibra ahaduhuma aukilakuma falatakullahu ma'uf walatanharuma wakullahuma kaulan karima tu bicara kita tidak boleh lebih kencang suaranya dari orang tua jangan sampai tensi suaramu volume suara lebih besar dari suara orang tua itu sudah masuk nurhaka sudah masuk dosa dan berikutnya adik-adik sekalian kalau mau menyenangkan hati orang tua kalau kalian mau sukses mau meraih kejayaan ini maka biasakanlah setiap hari mendoakan kedua orang tua yang keempat adik-adik sekalian sebentar lagi masuk bulan suci ramadhan apa-apa yang perlu dipersiapkan ustaz satu sebelum masuk bulan suci ramadhan itu persiapan dirinya apa ustaz silul arham ini baru-baru selesai pilkada kan pilpres maka kau cari musuhmu yang gara-gara beda calon presiden memaki di whatsapp gak pernah teguran selesai ini nanti pengajian kau datang sebab apa kalian sah puasa tahajud tiap malam taraweh tiap malam tapi kalau ada musuhnya maka tidak dicatat amal-amal ramadannya sebelum dia berbaikan dengan musuh-musuhnya berikutnya masuk ramadhan adik-adik sekalian maka selama ramadhan usahakan jangan pernah lepas taraweh adik-adik saya tanya kalau duha hari ini boleh gak duha besok pagi boleh gak duha lusa boleh gak duha sebentar malam boleh taraweh besok boleh taraweh tidak taraweh hanya kapan waktunya ramadhan maka selama ramadhan kau taraweh jangan pernah lepas mau delapan rakaat mau dua puluh rakaat terserah yang penting jangan pernah lepaskan taraweh yang berikutnya di bulan suci ramadhan ini banyaklah engkau berdoa masuk ramadhan banyak-banyak berdoa jangan anggap enteng itu doa adik-adik sekalian doa itu tidak harus bahasa Arab ya doa itu boleh kok berdoa begini ya Allah engkau sudah tahu apa yang kumau maka kabulkanlah ya Allah boleh berdoa begitu ya Allah kau sudah tahu apa yang kumau berikanlah ya Allah sudah boleh tidak harus bahasa Arab daripada bahasa Arab tidak tahu artinya setengah mati berdoa dalam malaikat apa maksudnya ini anak muda lain di bibir lain di hati ya adik-adik sekalian nah di bulan suci ramadhan 10 malam terakhir usahakan nak itikab tahu itikab tahu itikab itikab 10 malam terakhir ya karena pada malam Ramadhan itu ada malam yang lebih mulia daripada seribu bulan malam apa namanya Laylatul Qadar Laylatul Qadar ini lebih mulia dari seribu bulan seribu bulan itu 83 tahun coba 83 tahun maka kata Nabi siapa yang melakukan kebaikan pada malam Laylatul Qadar itu maka seperti dia melakukan kebaikan 83 tahun berturut-turut sudah ada yang pernah disini solat tahajud 83 tahun tidak pernah berhenti-berhenti ha ha solat subuh saja panjang kau ngomel ini Masya Allah malam Laylatul Qadar itu lebih mulia dari 83 tahun ibu bapak saudara-saudara sekalian adik-adik sekalian inilah tausia kita pada taklim kita kali ini mudah-mudahan ada manfaat